Sekalang puja dan puji kehadap Allah s.a.w. Kepada juali kita Nabi Muhammad s.a.w. Para keluarga, sahabat, abidin Serta seluruh umat yang selalu berisik Mengikuti sunnah-sunnahnya Higayu Meryemah Alhamdulillah Di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang InsyaAllah di malulina rahmat s.a.w. Kepada Allah s.w.t Untuk kembali Mengingatkan iman dan takut kita kepada Allah Dengan bersilai urahim Dan juga bersama-sama Mempelajari Sarihat Rasul s.a.w. Semoga apa yang kita pelajari ini Mendapatkan keberkahan dan kegiatan Dari Allah s.w.t Dan pada pagi hari ini Kita mulai kita buka Setelah sebelumnya kita buka Dengan kebukan bagi bis Dan saat ini kita mulai kembali Baca kitab yang biasa kita baca Di pertemuan kita Yaitu kitab Alhamdulillah 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 Kemudian insyaAllah Lalu pun nanti kita juga baca Alhamdulillah Seperti biasa Dan kita berlangsung Alhamdulillah Di pembukaan ini kita baca Kita menang usai Semoga apa yang kita baca Dan kita pelajari ini Mendapatkan keberkahan dan kegiatan Dari Allah s.w.t Dan Allah mudahkan bagi kita Untuk menambalkannya Amin Sahabat Bapak yaitu S.I.M.A. Alhamdulillah Ini masih berbicara tentang keluarga Jadi ini masih berbicara tentang keluarga Yang sebelumnya sudah kita bahas Atau kita baca Masa beliau tentang menikah Yaitu setelah menikah Baru berbicara tentang biaya atau biaya Dan ini tentunya susunan Sesuai dengan urutan Ketika kita sudah nikah Baru berbicara tentang keluarga Tapi kalau kita langsung Bicara alat tentang anak Menikah anak Tapi kita belum nikah Susah juga Bagi yang kita didik Anak orang Ini kalau ini Anak apa Anak sendiri Menikah anak orang Itu pahal yang besar Apalagi mendidik Anak sendiri Seperti yang sudah menjadi kaedah Bahwa ketika diperintahkan Bersedekah Itu disuruh sedekah Kepada keluarga yang terdekat Dan sudah kita bahas Dari nasihat Kalau kita sedekah sama orang Itu pahalanya satu Ketika kita sedekah Sama keluarga Dua Yaitu pahala sedekah Yang kedua Menambah warna Dikatan silatur Berarti memang Semua kebaikan itu Kalau diberikan kepada orang Yang terdekat Itu akan berlipat Yaitu berlipat ganda pahala Kalau kita tersenyum Dengan tetangga Maka senyum dengan Anak istri kita Itu akan berlipat Pahalanya lebih besar Kalau kita masih bantu orang Itu pahal besar Membantu keluarga sendiri Akan lebih besar Kita mendidik Anak orang Itu pahalanya besar Mendidik anak sendiri Tentu lebih besar Lebih besar Jadi ini Sebalik juga Kita Musuhi Orang luar Tetangga kita Busar-besar Tapi memusuhi Anak sendiri Istri sendiri Lebih besar lagi Berusuh Dengan keluarga Itu akan lebih Besar Jadi seperti Apa Pemanaman kebaikan Kalau kebaikan berlipat Maka Keburukan juga Berlipat Berlipat Bahkan sudah menjadi Apa Komohan orang Katun Apa katanya Mencuri Tetangga sendiri Itu lebih Apa Apakah Ada istilah Malin di kampung Sendiri Itu lebih Apa Orang Ternama bilang Jembera di kampung Sendiri Itu lebih Tercelak Dia mencuri Di kampung Sebelah Tercelak Tapi mencuri Di kampung Sendiri Lebih Tercelak Karena lebih Dekat Dia Begitu juga Apara Lebih Dekat Lebih Hebat Seperti Keluarga Kita Sampai Keluarga Lebih Sampai Dari Menyakiti Para Begitu Juga Kebaikannya Oleh Karena Itu Di Sini Alul Haddad Setelah Berbicara Tentang Dika Dan Terbi Memotivasi Kita Untuk Dika Kemudian Di Sini Maksud Wafi Tarbiah Ini Yaitu Tarbiah Laulah Mulai Masud Dalam Tarbiah Tarbiah Ini Berbeda Dengan Taklim Kalau Taklim Itu Mengajar Saja Kalau Tarbiah Itu Lebih Perjemahannya Mendidih Beda Tentunya Apa Kalau Bahasa Kita Itu Suka Mengajar Dan Mendidih Tentunya Mengajar Itu Hanya Transfer Ilmu Mengajar Transfer Ilmu Tentunya Jadi Jadi Kalau Mengajar Itu Transfer Saya punya Ilmu Saya Sampaikan dan sampaikan itu namanya apa mengajar tapi kalau tarbiah itu bukan hanya segedar mengajar, tapi mengajar dan mendidik, arti kalau mengajar, diperhatikan diamalkan atau enggak, itu mulai kita mengajarkan akhdaf akhlak, tapi setiap hari kita tahu akhlak dan akhlak itu namanya tarbiah, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan im, karena ada guru itu hanya sekedar guru, hanya mengajar saja tapi ada guru yang mendidik jadi mendidik, ini istilahnya dididik betul-betul, bukan segera menyampaikan ilmu yang dia tahu tapi juga setelah disampaikan, dia akan lihat, diamalkan atau tidak benar atau tidak, di dalam kesahayaan itu namanya tarbiah makanya nah, di dalam lapad-lapad di, apa ya, ya, sana tersebut itu sebut tarbiah lapis tarbiah di, apa pendidikan juga biayasan pendidikan bukan pengajaran tapi semuanya, apa pendidikan karena memang guru itu bukan hanya sekedar pengajar harusnya tapi dia juga, apa pendidik kalau hanya disampaikan diamalin apa tidak artinya dia bersih saya bisa sampai ini namanya pengajar tapi kalau pendidikan setelah disampaikan diamalkan artinya dikontrol itu namanya nah, disini wakti tarbiah disini mengajarkan dan mendidik jadi semuanya kena ini tarbiah jadi bagaimana seorang bapak itu bukan hanya mengajarkan tapi juga dia mentarbiah ngasih ilmu ini gak boleh kamu wajib sholat tapi tiap hari dikontrol sholatnya oh gak sholat betul tapi kalau yang penting saya sudah sampai kalau yang gak sholat itu apa usah kalau mencuri haram tapi kesahariannya tidak dikontrol itu bukan tarbiah yang namanya tarbiah itu adalah menyampaikan secara teori dan juga secara praktek kalau ngajarin itu teori saja tidak ada praktek tapi kalau tarbiah itu secara teori dan praktek dan bagaimana mendidik menyampaikan ilmu dan mengawasi anak itu namanya tarbiah dan di dalam tarbiah mereka dan sebaik-baiknya di dalam melaksanakan kewajiban terhadap mereka kepada anak-anak terutama siapa itu terutama terutama anak-anak perempuan diantara mereka jadi itu punya wajiban besar untuk menarbiah anak-anak kita terutama anak-anak perempuan dan di dalam dan di dalam mendidik mereka terutama anak-anak perempuan terutama sahabun kabirun dakasirun wabak turun kabirin dia bilang apa memiliki pahala yang kasih banyak wabak turun kabirin dan juga punya keistimewaan yang sangat besar jadi mendidik atau terbihan anak terutama perbuan memiliki pahala yang sangat banyak dan keutamaan yang sangat besar sudah kita jelaskan tadi kalau ngajar anak bajang orang ngajarin anak tetangga pahala di apalagi ngajarin apa anak sendiri seperti tadi kalau sedekat sama orang pahala besar sama keluarga besar begitu juga di dalam mendidik ngasih imu aja eh mas ngasih harga pahalanya apalagi ngasih ilmu wah ini warbiasa ngasih ilmu dan mendidik anak itu biar mengemalkan ilmu sangat besar sekali pahalanya telah bersabda Rasulullah s.a.w apa sabdanya dinarun anfatahu fisadilillah satu dinar dinar ini uang emas kalau zaman dulu di zaman Rasul satu dinar itu bisa beli satu ekor kami zaman dulu satu dinar itu bisa beli kami berarti kalau sekarang satu dinar dua serang juta bisa beli kami jadi sama dinar zaman dulu sama dinar sekarang itu tidak berubah nilai itu karena dinar itu kalau di dalam sistem ekonomi kan ada uang yang nilai nominalnya cuma tertulis uang kertas 100 ribu padahal kalau sobek ada harga itu ada uang yang memang bukan nominal saja tapi memang rendah itu harga 100 ribu seperti dinar dinar itu kalau di potong akan jadi mas artinya masih bisa jadi penyiasa karena aslinya nilai satu dinar tapi aslinya memang gini itu emas dinar atau emas jadi saat ini pecah misalkan tetap laku bisa dijual emas tulis jadi nilai sesuai dengan tulisannya kalau uang-uang sekarang rata-rata tulisannya itu 100 dolar itu hampir 1 juta sana tapi kalau kita sobek beli setengah jadi 600 ribu, mana raku ya kan karena uangnya itu hanya tulisan saja nah ini hebatnya dinar makanya dinar itu kapan pun dia berjalan harganya sama, kenapa? karena uang yang kita gunakan ini punya apa patokannya itu standarnya emas, jadi kalau ini emas yang kita pakai dinar Rasulullah selamat dari manusia katanya satu ini harus beli kami jawaban dulu Rasulullah pernah nyuruh seorang sahabat beri kami, untuk kurban waktu itu kan, jadi kami Rasulullah selamat itu waktu miskin tapi kalau untuk kurban gak pernah lewat tiap tahun dia berkorban, malah dua Rasulullah kurban, tiap tahun jadi padahal Rasulullah apa ya miskin, tapi kalau untuk kurban dibeli belakang dia dipotong dua satu untuk luar Rasulullah dan umat dan keluarganya satu lagi untuk umatnya satu lagi jadi dua ekor kambing satu kambing untuk dirinya dan keluarganya dan satu ekor untuk umatnya miskin, tapi dua ekor untuk umatnya kita lukanin masyarakat masa gak bisa berkorban maksanya gak terkorban, maksanya gak terkorban dan begitu memukai itu maksanya gak terkorban, kumpulin duit semangat harus mulit duit jangan terima korban, mumpul tapi gak banyak kalau tidak juga ya kita usahain kita ajak-ajak orang yang memang saat ini kalau kita ngajakin orang berkorban mungkin ada yang berkorban maksanya, ayo 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 tapi nanti di hari kiramat orang terima kasih banyak semuanya masuk ke apa ngajakin ngajakin berkorban ini luar biasa saya saya makanya dalam riwaya saya kalau berkorban selalu dua saya tidak miskin selalu berkorban dua satu apa satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Nabi Muhammad satunya Nabi Muhammad akhirnya tadi kenapa Bapak Ali kau berkorban untuk Nabi Muhammad guru Nabi Muhammad setiap tahu berkorban untuk kita maka saya setiap berkorban untuk Nabi wah itu apa itu saya dinari jadi berkorban untuk Rasul Allah dia ingin bales dulu Rasulullah setiap korban apa untuk umat maka saya berkorban untuk Rasul artinya jauh saya cerita binang-binang mau nyampe-ngan nyampe cerita korban korban namanya itu korban itu suara 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 apa ini nyampe kecuali orang untuk orang yang tidak satu agama baru tidak nyampe tapi kalau untuk yang satu agama namanya suara itu luar biasa jadi orang ini disuruh dikami korban satu dinam dia setiap saya lupa nama sahabat ini sahabat ini luar biasa itu orangnya bukani ahli dagang diberangkan ke pasar jika kami nonton di pilih ditawah dapat dengan satu dengan satu dinam bisa beli satu dua kami habis ini bagus dia berjalanan pulang kata semua ada orang wah ini habis bagus jual gak berapa kalau mau dua dinam di dapet dua dinam dari satu dinam modal dapet dua dinam bagi kuasa yang berilah bisa pekor kami dengan satu dinam bawa pulang satu dinam dia pulang terus dua dikasih satu ini satu minan satu minan dikasih dikali dikali Allah kata Rasul seandainya batu buka ada dikali berkahnya tangan ini luar biasa itu berkah namanya ada orang yang susah gak laku laku tapi ini cepat laku kalau dibuka itu memang kata ada berkah dikali dikali berkah kalau orang bertanya bilang adem apa apa tangan kalau nawarin tangan aku itu gak kata pulang pakai posel pakai apa itu kata berkah tangan saatnya nyebab berkah jadi itu bukan gak apa apa batu yang akan buka aja berkah nyawa nah tentunya disini menunjukkan mana sebagian ulama mengatakan boleh kami korban dijual tapi tadi dibeli lagi untuk mungkin nanti beli samping misalkan korban harus ini dibeli bisa berdua kandil beli lagi korban kecuali dipotong daging dijual tadi belum lagi dibawa kalau disuruh gak boleh dibalikin satu kandil sampai di sahabat di satu Nabi masuk sampai Nabi boleh sampai dapat ini kan satu balik nabi satu satu dina apa kantong enggak dibalikin harus ini karena tidak satu dina sebab adanya nabi mau balikin 1 dina untuk dia boleh tapi harus begitu jangan main kantong ini sampai 1 dina untung ini dimasuk ini tak boleh juga di cara apa kecuali ini jual lebih satu dina tapi kalau berdua ambil satu itu boleh tapi tidak ada adget di awalnya karena tidak sedikit ada orang yang disuruh beli barah bisa tawar tawar dikantong ini tidak dikasih tahu sama ini tidak boleh dalam buku kecuali yang menurut ini kalau mau tahu ini ada sejuta ini yang model ini kalau bisa tawar faedah itu boleh tawar jadi 100 ribu faedah 900 kalau bisa simakan tapi dengan merek yang sama tapi kalau tidak ada begitu beli ini tawar tawar 900 lebih 100 ini lebih 100 ini gimana jadi harus dikasih supaya berkah di dalam mencari apa nah ini dinar satu dinar anfaqtahu fisa birillah yang kau sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa'ala kemudian dua dinar dan satu dinar yang kau anfaqtahu fi rakabah yang kau difahkan kepada ini menunjukkan sekali dinar 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 ini berarti menunjukkan sedikit apa satu dinar itu kalau sebekal sebekal satu dua jaman dulu satu dinar setara dua juta adu lebih gede banget sampai di sedekah jangan diterjemain dinar ini seribu seribu yang seribu contoh ini selalu contoh ini dinar bukan dirham dirham itu setahnya tapi dinar contoh yang nabi Muhammad tersedekahkan satu dinar yang bersedekahkan dengannya ala miskin terhadap orang miskin dan satu dinar yang bersedekahkan kepada keluarga maksudnya pada keluarga di semua yang kita berikan baik untuk makan, untuk minum, untuk mungkin anak kita beli apa, itu sedekah. Itu namanya bukan berarti dikasih itu, ada keperluan yang kita keluarkan untuk apa, keluarga kita. Maka album ha'ajroh, itulah yang paling besar pahalanya. Maksudnya apa ya? Dinarun berkata, yang kau sedekahkan, di ahli untuk apa, keluarga mu itu album ha'ajroh. Itulah yang paling besar. Nah, ini yang paling besar pahalanya kepada keluarga. Padahal jihad, orang jihad tidak kasih sedekah, orang minta-minta tidak kasih sedekah, orang miskin tidak kasih sedekah. Tapi satu dinar yang membuatkan satu keluarga, itu lebih besar, lebih besar pahalanya dibanding sedekah di semuanya. Makanya kalau ada orang yang tidak punya keluarga, disedekah kepada, disedekah satu dinar atau sejuta, sedekah dibagi sama orang satu. Budiknya orang bermawan, di luar hebat. Tapi ingat, harus punya keluarga, duitnya tidak baik, bersedekah satu juta. Untuk anak istri, maka kita tahu, pahalanya lebih besar kepada orang yang apa, di luar mungkin orang ini lebih hebat. Kenapa? Karena masyarakat tahu, orang bersedekah satu juta. Kan orang boleh tahu. Sementara yang punya keluarga, tidak sedekah, karena sedekahnya kepada anak. Duitnya pas-pas itu, tidak bisa luar dikasih kepada keluarga. Menurut orang, ini yang bermawan. Yang ini tidak pernah sedekah. Tapi di rumahnya, dia pakai anak istri, sungguh atau sungguh, dia berusaha pahalanya dibanding orang yang sedekah di tetapkan. Jadi, hebarnya orang yang punya anak, yang punya keluarga. Subhanallah, ini adalah al-tomu hajur. Siap al-tomu hajur, yang mana? Al-ladi anfahtamu ala ahli, yang telah kau keluarkan atas keluarga. Itu adalah bimsa, pahalanya. Subhanallah, ini merupakan miski mewaan orang yang bersedekah kepada keluarga. Bawahkan alaih salatu wassalam. Ma'at amta nafsah fawalaka sadhaqah. Yang kau kasih makan untuk dirimu sendiri, itu adalah sadhaqah. Maksudnya, makan dirimu. Ada orang yang bekerja, dia itu gak punya tanggungan. Bapak, ibunya udah gak ada. Gak punya anak, gak punya istri. Gak punya siapa-siapa. Tapi dikerja, dimakan, itu jatuh sedekah. Daripada dia itu meminta-minta. Kalau meminta-minta, berarti diminta makan dari orang lain. Tapi kalau dikerja, terus dimakan sendiri. Itu namanya apa? Subhanallah. Jadi, orang yang bekerja itu, tidak ada sia-sia. Walaupun, maka kata ulama, bekerja itu termasuk ibadah dengan tujuan, salah satu tujuannya, untuk menghindari, meminta-minta. Jadi, dikerja supaya gak minta-minta. Itu adalah kebara biasa. Karena kalau dia tidak bekerja, dia minta makan, berarti orang lain makan, kasih makan diri. Orang lain, dia bisa dekat. Tapi kita tidak. Tapi kalau kita bekerja, kita makan untuk diri kita sendiri. Maka dihitung sadapa. Dan apa yang kau berikan makan kepada anak-anakmu, itu adalah sadapa. Apa yang kau kasih makan kepada istrimu, adalah sadapa. Yang kau kasih makan kepada, sahabat, khadib, pembantu, itu juga sadapa. Jadi, uang yang kita keluar ini, kita kerja, terus kita beli sayur, beli nampak, terus kita makan. Istri kita makan, anak kita makan, pembantu makan, itu sedekah semua nanti. Luar biasa. Bahkan, di dalam hadith lain, Di setiap lukmat, apa suapan. Di setiap suapan, yang memasukkan dalam mulut istrimu adalah, Jadi, sedekah ini bukan dihitung sendiri, tapi setiap suapan. Ini bukan nikmat dan luar biasa. Bahkan, ini yang terbesar daripada, sedekah juhat. Isabelillah. Sedekah kepada fakir. Miskin di luar sana. Sedekah ini yang paling mafto. Makanya, enggak ada dalam Islam. Kalau di enak, di Islam, suami beli itu enggak ada. Suami beli itu enggak ada. Pasti, ya kan, apa? Royal. Terutama untuk makan. Oh, enggak ada belinya. Kalau lu, tiap hari makannya, apa? Kadang-kadang kita kan suka beli, Tapi pakai istilah, biar keren bikin, ngiri. Karena memang ngiri sama beli hampir ngiri. Tapi, bedanya. Makan, apa kan, biar? Tempe besok tahu. Tempe kering-kering semua. Buki semuanya. Kalau saya buat ngiri. Biar hidup kasanya, apa? Emang pangkel. Emang pangkel kaya. Kain enggak kaya-kaya. Jadi, sebelum kaya, biskitu. Nungkul itu. Udah, buitnya banyak. Wah, enggak bisa makan. Ini, enggak boleh. Ini, tapi sama juga. Dulu tinggal di luar. Selagi bisa, katanya. Makan yang apa? Itu, kadang-kadang kita. Tapi kalau kita ngajak di luar. Ngajak teman, ngajak rumah. Karena Masya Allah. Tapi di keluarga, standar. Ya Allah. Itu yang paling hampur. Justru, apa? Keluarga itu paling hampur. Maka, beruntunglah orang yang punya suami kerja agama. Ini tidak akan boleh. Dia akan. Tapi, belum tidak boros ya. Tidak royal. Tidak ada yang mengumpulkan. Intinya, Tidak ada suami yang pelik. Kalau dia mengerti tentang Syahat Hus'ul. Khairukum. Khairukum li'ahdi. Wadah khairukum li'ahdi. Terbaik orang itu adalah yang terbaik terhadap Bapak. 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 Maka, Beruntunglah kita bilang, Kalau punya anak istri suka makan. Mantu berarti banyak sedekah. Ya, sekali makan. Belum habis. Bismillahir. Masya Allah, itu luah biasa sedekahnya cukup apa? Siapa ya? Terus, apa yang sebenarnya? Isteri hukum anak, hukum Masya Allah, ini apa? Saudara-saudara yang banyak. Nah, ini tentunya apa? Tapi, tidak identif. Ya, ada. Jangan lihat istrinya terus. Suaminya, penghidupasi. Ada yang mau makan ini, Pak. Masih apa? Nggak, itu mau ngomong-ngomong. Tuh, aku kecil. Nah, ini tentunya apa? Merupakan suatu yang luar biasa. Insya Allah, mau menjadikan kita orang-orang yang berakhir. Saudara-saudara, memperlukan dan keluarga kita. Amin. Memang di dalam bahasa Arab sudah disebut mat, mati. Juga apa? Wafat juga disebut. Nah, tufiyah itu juga disebut apa? Wafat. Walaupun di dalam bahasa Indonesia sudah dibedakan. Kalau mati, dia sebut dinasang. Kalau tetangganya mati. Kayaknya kurang-kira tetangga mati. Tapi tetangga itu apa? Wafat. Tapi, Inna shalata, Wa inna shalati wa nusuki, Wa ma'ayya inna shalati wa nusuki, Wa ma'ayya wa ma'ayya. Dan, ma'ayya itu apa? Mati. Iza mata al-ibnu Adam, Apabila menikah ibn Adam, Terputus amalu amalnya. Ini sekali lagi, Amal bukan sawab, Bukan ajal. Berbeda dengan pahala. Kalau pahala itu sawab atau al-ajal. Al-Ajru wa sawabu itu pahala. Tapi kalau amal itu perbuatan. Jadi, Nabi tak pernah bilang apabila Seseorang meninggal, Terputus pahalanya. Tidak ada kata-kata pahala. Yang terputus adalah amal. Tentunya amal dan pahala itu berbeda. Para ulama berbeda-beda tentang perbedaan antara al-sawab dan al-ajal. Ada yang bilang sawab itu untuk akhirat, Ajar untuk dunia. Ada yang bilang ajar untuk akhirat, Sawab itu untuk, Dikati kalau kita beramal sore, Kerjaan lancar. Ada yang bilang itu sawab itu. Ajar memang dipahala. Daripada jadi, Ada yang sifatnya dunia, Ada yang sifatnya sawab dan ajar. Dan intinya sawab itu akibat dari perbuatan baik. Tapi kalau amal itu perbuatan. Jadi perbuatannya itu, Jadi amal ini bisa baik, Bisa buruk. Namanya amal. Amal sejih berarti amalan yang buruk. Tapi kalau sawab, Semuanya baik. Sawab, ajar itu pasti baik. Tapi kalau amal itu bisa, Kalau buruk bisa lain. Maka disini menunjukkan, Tidak ada kalimat putus, Di dalam pahala. Tapi putus di dalam berbuatan. Makanya orang yang mengatakan, Kalau mau dido'ah, Yang ditangkap, Sudara kita yang mengatakan, Tidak bisa kirim pahala, Pakai daging ini selalu. Hidam adam no'adam, In koto'ah, Amal luhu. Dia terjemahkan, Amal itu apa? Pahala. Jadi kita tahlil, Dirimin pahala, Menyampe, Udah putus. In koto'ah. Jadi itu kalimat apa? Sekali lagi, Bukan menunjukkan, Pahalanya putus, Tapi amal perbuatan. Apabila seseorang meninggal, Maka terputuslah perbuatan. Illa mintara. Kecuali, Apa? Tiga perkara. Jadi, Semua dianggap, Tidak berbuatan. Sudah mati. Orang kalau sudah meninggal, Dia tidak bisa haji lagi. Tidak bisa sholat. Tidak bisa berbuatan. Tapi kalau untuk pahala, Tidak apa? Sampai. Walau di luar tiga perkara ini, Pahala tetap. Tapi kalau untuk tiga perkara, Seperti berbuatan. Ini, Anabiu mengiadakan, Hidam adam no'adam, Illa, Ini pakai, Apa? Iqba, Itu pakai penetapan. Seperti, Illa, Illa, Anabiu, Waqibah. Pertama, Menafikan. Yang kedua, Menentangkan. Terkupus semua, Amam. Berarti, Tidak ada, Kecuali. Ini namanya, Beribah. Apa itu? Saudara jariah. Yang pertama adalah, Sedekah jariah. Sedekah yang, Berjalan. Saudara jariah. Sedekah berjalan. Sedekah berjalan di sini, Maka, Kalau kita lihat, Itu ada dua. Sedekah jariah, Sedekah jariah yang, Terus menurut sampai, Berjalan. Ada sedekah jariah, Yang berjalan beberapa saat. Seperti, Sedekah jariah, Yang sifatnya, Netep, Itulah disebut dengan, Wakaf. Atau wakaf. Itu sedekah jariah, Netep, Itu wakaf. Enggak bisa dirubah, Enggak bisa. Misalkan, Habib Siko, Misalkan, Dumpah, Saya bikin, Masjid. Saya wakaf itu, Masjid. Enggak bisa dirubah, Masjid saja. Mau dibikin madrasah, Enggak bisa. Orang dia wakafnya, Masjid, Sudah selesai. Terus kalau dirubah, Jadi TPU, Enggak bisa. Ini masjid, Udah wakaf, Ini masjid. Saya mau ubah, Jadi luku, Hasilnya saya sedekah, Yang kemana? Ke masjid, Nabi Isa, Kamu jadi masjid. Itu, 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 Namanya, Sedekah jariah, Yang mentep. Tetep jariah. Masjid itu, Selama dipakai, Terus, Sibur bentan, Lu ada, Bukannya Sibur bentan, Yang dapat, Misalkan di situ, Bukannya, Yang di Muhammad doa, Yang dapat, Istrinya dapat anak, Yang dapat terus, Sampai, Meliamak, Kiriman para. Kenapa? Karena di situ, Ada bagian anak istri beliau, Karena di situ, Ada waris. Karena ada bagian waris mereka, Berarti, Makanya, Sedekah Bapak, Itu, Lari kepada, Anak dan, Istri beliau, Terus, 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 Lalu, Sedekah jariah, Itu, Sedekah jariah, Ada sedekah jariah, Bentuknya, Waktunya, Biasa, Tapi, Misalkan, Saya nyumpang, Kampai, Saya nyumpang, Di majelis, Kampai, Sedekah jariah, Setiap, Kampai, 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 Setiap, Anak majelis, Duduk di sini, Dapatlah, Tapi, Berapa puluh tahun, Kira-kira ini, Sampai, Lima tahun, Dua tahun, Keluar, Terus, 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 Sedekah jariah, Makanya, Orang yang mengeluarkan sedekah jariah, Kelihatannya, Sudah mati, Sebenarnya, Sudah mati, Dia, Setiap orang, Solat, Di tempat, Yang diurikan, Dia, Sudah disolat, Fahad, Oh, Luar biasa, Inilah, Solat, Terus, Makanya, Yang punya harta, Jangan sampai meninggal di dunia, Kejuali, Ada sedekah jariah, Karena itu, Ases, Yang pasti kita jadi, Apa? Kehidupan kita nanti, Setelah kita meninggal di dunia, Semoga, Kalau meninggal di sisi, Semoga, Jangan sampai, Kita, Kalau punya sisi banyak, Meninggal, Karena ada, Soalnya, Allah, Lalu, Jariah, Kemudian, Yang kedua, Yaitu, Apa? Auro, Ilmu, Yuntafarubih, Atau, Ilmu, Yang, Bermanfaat, Yaitu, Ilmu, Yang, Bermanfaat, Yang diajarkan ke orang, Orang itu, Ngamali, Si yang ngajar meninggal, Orang yang murid tadi, Diajari, Ngamali, Dapat, Bermanfaat, Ternyata, Murid itu ngajar juga, Dia seperti ngajar, Murid itu ngajar lagi, Murid-murid itu terus, Begitulah, Terus berjalan, Makanya, Ini sedekat jariah yang luar biasa, Yang susah, Untuk hilang, Seperti para imam, Karena imam, Para imam, Memang itu, Kita ngamali, Pakai, Matam, Dia, Wah, Itu, Setiap, Orang yang ngamali, Dari ilmu yang dia sampaikan terus, Dan tentunya, Kembali, Sumbernya, Kepada Nabi Muhammad, Antum, Walaupun udah pakai, Al-Fatihah khusus, Kepada Nabi, Sebenarnya, Pahala kita lahirnya, Ke Nabi semua, Artinya, Rasulullah dapat, Bagian terbesar, Dari ibadah-ibadah kita, Setiap sholat, Yang kita lakukan, Kembali, Kepada, Guru kita yang belum ngajari, Guru, Kepada, Guru-guru, Sampai, Sumpahnya, Lahirnya, Kepada, Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Makanya, Kita tahu, Laman, Antum, Mu'fatehah, Apa, Kepada, Rasul, Atau, Nabi Muhammad, Kepada, Rasul, Tetap, Atau, Pahala ini, Kembali, Kepada, Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Cuma, Untuk, Apa, Kalau, Bahasa kita, Adap, Atau, Kita, 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 Antum, Mau, Ngedoain, Orang tua, Atau, Ngedoain, Orang tua, Sebenarnya, Pahala kita, Kembali, Kepada, Riau, Apalagi, Guru, Orang tua, Guru kita sendiri, Oh, Sudah, Amal kita, Mau, Dinyati, Tidak, Dinyati, Sebenarnya, Nyampe, Juga ke mereka, Cuma, Sebagai, Adap, Kita, Sebuti, Itu, Adap, Atau, Sebenarnya, Nyampe, Juga, Kepada, Apa, Kepada, Mereka, Nah, Ini, Tentunya, Cuma, Memang, Orang tua, Guru, Guru, Kita, Lebih, Mengajarkan, Keadaan, Makanya, Apa, Keniput, Apa, Loa, Mereka, Sebenarnya, Tampai, Itu, Mereka, Masuk, Amal, Yang musibah, Itu, Yang mengikali, Ini, Musibah, Gak, Nyampe, Wah, Kemudian, Atau, Anak, Yang, 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 Selalu, Mendoakannya, Itu, Anak, Yang, Dan, Disini, Masuk, Juga, Bintun, Sahabat, Yang, Masuk, Juga, Anak, Perempuan, Sama, Disebutkan, Anak, Laki, Masuk, Kedalamnya, Anak, Perempuan, Nah, Ini, Tentunya, Sudah, Menjadi, Kaida, Umum, Jadi, Yang, Tidak, Punya, Anak, Laki, Waduh, Hadisnya, Bala, Anak, 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 itu sudah nikah, tetap harus berbakti sama orang tua. Tapi kalau perempuan habis nikah, baktinya tetap berbakti. Suami lah. Maka disitu ditekatkan walaupun anak laki. Tidak ada anak laki yang pas dari orang tua. Walaupun dia sudah nikah, tetap orang tuanya adalah orang tua. Kalau baktinya, surga kita tetap di bawah orang tua. Jadi tidak berubah sama-sama. Tapi kalau anak perempuan sudah nikah, surga hanya di suami. Maka disebut di sini wala yang ditekatkan. Makanya kadang-kadang musibah ini, setelah dewasa, malah yang memperhatikan orang tuanya anak perempuan dibanding anak laki. Ini musibah. Wajibannya di sini anak laki. Makanya kita ini, anak-anak laki ini, tentunya yang masih ada orang tua, jangan ngajelin kakak kita jangan ngajelin adik kita, yang perempuan. Yang harus kita lakukan adalah tidak. Bukan untuk anak perempuan. Anak perempuan itu tidak ada. Setelah mereka punya suami, selesai. Ibunya bapaknya bilang, nah ke sini. Tapi suaminya ngajaknya ke sana. Gak harus ke sana, gak bisa ikutin orang tua. Tapi kalau anak laki, gak bisa. Anak laki, ibu bapaknya ngajak. Ibunya disuruh ke sana. Istri ngajak ke sana. Bukan. Taat istri apa-apa. Kok suka bapak ibu? Ibu gak ada, bapak gak ada sih. Makanya disebut wala karena ini albani. Tapi gak disebut gini. Sekali lagi, disebut wala semaksud ke dalamnya perempuan. Dan disebut wala karena diutamakan, karena baktinya gak pernah putus. Sampai apa? Sampai dia meninggal. Tidak ada seorang muslim yang menikah. Tidak ada seorang yang menikah dunia. Dan dia memiliki tiga anak laki-laki. Meneluar dari anak laki. Lah, dia belum umum alihensa. Yang belum sampai alihid. Yaitu alihid. Alihid. Yang belum sampai pernah melakukan dosa. Ini yang belum balik. Alihid ini adalah anak atau orang yang tidak pernah. Dan tidak bisa melakukan dosa. Maksudnya yang belum balik. Alihid ini adalah napsan zakiyah. Jadi pada surat Al-Kahag itu, Waktu Nabi Yedir membunuh anak kecil, Nabi Musa bilang, Atap turun nafsan zakiyah yang terirai di, Atap turun nafsan zakiyah. Apakah kau membunuh jiwa nafsan zakiyah yang suci? Yang kecil belum punya apa? Dosan. Siapa yang punya anak Kaki laki tinggal Sampai tiga orang Anaknya belum apa-apa Belum karis, masih kecil Belum punya dosa Kejuali Allah Masukkan dia ke dalam surga Karena kebaikan Jadi orang yang punya anak Anaknya meninggal Diterima dengan penuh kesabaran Maka katanya Allah masukkan dia ke dalam surga Wafi niwaya Di dalam niwaya yang lain Apa dikatakan di situ Lalu berkata seorang wanita Awisna Bagaimana yang harus Sampai tiga, cuma apa Dua, yang negara Cuma dua Walaupun Ataupun dua Artinya kalau ada orang punya anak Kata Rasul Meninggal, tiga Diterima dengan satu Sampai kecil-kecil Meninggal Jaminan surga Eh perempuan ini Kalau dua yang meninggal Ya Rasul Ataupun dua Masuk surga Jadi ini merupakan jaminan dari Rasulullah Rasulullah Wasallallahu alaihi wa sallam Warwiyahu alaihi wa sallam Dan niwaya yang lain Disebutkan Dikatakan apa Kalaupun dia tidak sampai Dua Di dalam niwaya Kalau tiga Ada satu Pun satu Dan niwaya yang lain Dikatakan Seandainya tidak ada Disebutkan kalimat Dua Seandainya ada orang yang bilang Kalau satu Ya Rasul Warwubun satu Artinya Asalnya Rasulullah Ibutnya tiga Terus ada yang nanya Kalau dua Kalau pun dua Masuk surga Kalau pun satu Satu Subhanallah Jadi Orang yang punya anak Terus Anak itu sampai Meninggal dunia Apalagi sampai Jumlahnya tiga Jam dan surga Dan bahkan Jam tiga Dua aja Sudah dapat jaminan Surga Jangankan dua Walaupun dia apa Satu Dia akan dapat Apa Surga Subhanallah Ini luar biasa Ini jaminan yang langsung Dari bingungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Dan semoga Kita semuanya Allah berikan kemudahan Jalan menuju Surga Amin Ya Rabbah Dan tentunya Apa Banyak sekali Di dalam Diwati yang lain Salah satu yang terakhir Kita baca disini Lian uqan di masyidah Saatnya apa Lian uqan di masyidah Saya kedepankan Satu anak Yang gugur Sintam itu Yang belum lahir Gugur berapa Gugur Gugur Ini belum Kalau yang Wala tadi Sudah lahir Ini sintam Lahir Nika Seadanya Saya mengedepankan Menghadiahkan Memberikan Satu anak Yang Menikah Terukuran Ahab Lebih saya Sukai Daripada 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 Saya Memberikan Hadiah Lima Buru Kensi Faris Yaitu Faris Kuda yang siap Untuk berperang Di dalam Allah Subhanallah Artinya Seandainya Saya Punya Anak Kebukuran Satu Itu Lebih saya Sukai Daripada Saya Bisa Membantu Jihad Bisa Dilah Dengan Dumpah Pasukan Yang Lima Pasukan Kuda Yang Fars Yang Paling Keren Orang Sedekat Di Jalan Tapi Yang Paling Hebat Kata Rasulullah Adalah Fars Itu Kuda Yang Hebat Dengan Pemanah Yang Hebat Itu Yang Paling Hebat Pahalian Yang Paling Misah Tapi Kata Rasulullah Seandainya Kita Bisa Sabar Menerima Anak Kebukuran Dengan Penuh Sabaran Itu Lebih Bagus Daripada Lima Masukan Kuda Berperang Di Jalan Allah Subhanahu Watalah Artinya Sangat Besar Dan Menjadi Jaminan Masuk Surga Tapi Sarannya Tentunya Harus Sabar Eh Mas Dilah Him Bagaimana Bagaimana Anak-anak Anak-anak Kecil Yang Dulu Balik Itu Nanti Di Umid Yama Mereka Akan Membawa Bejana Bejana Yang Berisikan Air Di Saat Orang Pada Kausan Yang Pering Ke Bapak Ibu Yang Sini Dan Karena Mereka Tidak Punya Dosa Tadi Sebelum Punya Dosa Mereka Masuk Surga Tapi Mereka Tidak Masuk Dalam Surga Tapi Mereka Nunggu Di Depan Bidu Surga Sampir Mengatakan Waktu Allah Bila Masuk Dalam Surga Ya Allah Saya Tak Masuk Surga Sebelum Bapak Ibu Masuk Ditubui Akhirnya Nanti Karena Permintaan Si Bayi Bayi Tadi Akhirnya Bapak Ibu Masuk Ke Dalam Surga Jadi Mereka Minta Mereka Mohon Kepada Allah Di Depan Surga Ya Allah Saya Tidak Akan Mau Masuk Surga Sebelum Bapak Ibu Saya Masuk Jadi Ini Merupakan Apa Kalau Tiga Sudah Jelas Satu Aja Mereka Tidak Masuk Sampai Tiga Luang Pun Bisa Tiga Satu Bisa Subhanallah Insya Allah Allah Mudah Kita Dalam Menuju Surganya Allah Dengan Dalam Yang Dikendaki Dikendaki Ya Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Kalau Dia Bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Habib Ada Habib Ada Hadith Yang Berbunyi Innamas Sadaqatut Tafu'un Bala Lu Pandum Bisa Duk Ratikum Sedatkan Ini Untuk Diri Kita Atau Keluarga Atau Sedatkan Ini Untuk Kepada Orang Lain Kepada Fakir Miskin Atau Kepada Anak Yatim Atau Kepada Dua Apa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Memang Sadaqatut Ini Pahlanya Keutama Sangat Banyak Sekali Sudah Kita Baca Bagaimana Sedekat Keistimewah Di antaranya Sedekat Rasulullah Walaupun Hadith Yang Dapatkan Dau Amradakum Bisa Dapatkan Di hadith Itu Salah Satunya Menggaranya Hasinu Amwalakum Bisa Wada Wadaw 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 Bisa Dapat Dabir Wadaw Mardokum Bisa Dapat Adith Dari Sisi Ciwayat Adith 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 Menemahkan Menemahkan Dari Sisan Tetapi Bahwa Rasulullah Salaam Atakan Hasinu Amwalakum Bisa Kepada Bentengi Harta-harta Kalian Dengan Bayar Zakat Hasinu Hesin Hesin Itu Zabal Benteng Mungkin pernah kita Dikan Hadith Siapa yang Baca Lailah Sudah Masuk Bentengku Dan Siapa yang Masuk Bentengku Dia akan Aman Dari Adab Buh Hesin Adih Hesin Benteng Yang Sangat Buh Jadi Kata Rasulullah Salaam Benteng Amwalakum Harta-harta Kalian Di Zakat Jadi Kalau Kita Baya Zakat Itu Akan Dibentengi Dengan Harta Walaupun Kadang-kadang Orang Tidak Mau Baya Zakat Tapi Lebih Mencari Kenapa Bayar Satpam Sama Anjing Dan seterusnya Menjagain Harta Akhirnya Dika Baya Zakat Dia Minta Bentengi Hartanya Dari Mas Padahal Kalau Dia Bayar 2,5% Otomatis Allah Yang Ngebentengi Kadang-kadang Orang Lebih Percaya Benteng Dari Manusia Daripada Dari Allah Subhanallah Padahal Kalau Kalian Baya Zakat Dan Bener Saya Baya 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 Karena kita yang tahu berapa harta kita Nah ini katakan Bente ini hantarlah dengan zakat Wada'ubullah Dan obati Diwayat yang lain Penyakit-penyakit kalian Dengan sodato Berarti memang sodato itu Berkaitan dengan badan Zakat berkaitan dengan harta Makanya kalau kita ngerti hadis Seperti ini Maka kita akan bisa menjadi Kayaknya keluarga sekarang Apa namanya itu Bukannya ramah Tapi kayak jadi Orang yang ahli pengobatan Saya buka terapi Siapapun yang konsultasi Terutama berkaitan dengan penyakit dan sebagainya Saya bisa memberikan jawab Aduh Pak saya miskerja Saya bisnis ke Cipungulu Persesnya di zakat itu Jakat itu lagi-lagi Begitu lagi Nilainya zakat Terus zakatnya Kalau zakatnya Itu kenal itu Itu waktu sana Terus orang bilang Bentengi Berarti kamu enggak ke bentengi Jakatnya kurang-kurang ratu Siap ada sakit Sakit lalu Ya kemudian sedekahnya Banyak itu Begitu aja Intinya Tambah ini Sedekahnya Tapi jangan lupa sedekah Sedekah juga Karena Larisi pokoknya Kalau ada keluhan di badan Larisi sedekah Keluhan di urusan abad Harta Larinya Dan Zakat Tambah ini Sedekah Baca ini Bagi Tapi jangan lupa Sedekah Terus Jangan lupa Jangan lupa Yang pertama Jangan lupa Tentu keluarga Kalau ada ibu Bapak Sedekah yang banyak Sama mereka Selesai Karena Sedekah yang paling Apel untuk anak lagi Kepada Orang tua Kemudian Kepada Anak istri Kemudian Kepada Banyak Jadi Gampang semuanya Keluhan-keluhan Tiga Larinya Harta Harta Satu Sama ini Selalu kerja Bagi Buku Bisnis Kena Lewat Sakit Nah Jangan lupa Sedekahnya Kurang Tiga Larisi Jadi Lagi Kesitu Semua Nah Sedekah yang Model apa Yang Bisa Mengobati Penyakit Tadi Lagi 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 Yang Lebih Dekat Maka Lebih Dekat Kalau Masih Punya Bapak Ibu Gitu Bapak Ibu Kunci Untuk Penyakit Seperti Sembuk Jangan Berubah Kemana Berbagai Macam Terapi Berbagai Macam Obat Alternatif Medis Tapi Tidak Sedekah Susah Terutama Sedekah Kepada Keluarga Terutama Keluarga Yang Pertama Yang Paling Dekat Dengan Kita Orang Raki Adalah Orang Tua Setelah Orang Tua Baru Kepada Anak Istri Setelah Itu Baru Kepada Orang Orang Yang Ada Kesegitar Kita Jadi Yang Miskin Jadi Yang Paling Mungkin Adalah Ini Yang Harus Kita Jangan Karena Memang Apa Pahla Yang Terbesar Sedekah Dengan Mereka Tidak Ada Yang Terbesar Lebih Dari Sedekah Kepada Orang Tua Sebenarnya Mungkin Ada Orang Yang Mungkin Jangan Disebut Jakat Jadi Kadang Orang Yang Bully Nggak Zakat Untuk Orang Tua Zakat Itu Untuk Orang Orang Yang Tidak Wajib Untuk Kita Nampai Orang Yang Ada Wajib Untuk Kita Nampai Tua Anak Istri Itu Zakat Lalu Zakat Dikasih Badan Itu Badan 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 Kesis Dari Jakatan 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 Zakat Amin Si Istri Istri Tak Berhak Dima Jakat Dia Itu Dari Badan Zakat Itu Zakat Itu Untuk Orang Tua Tapi Tua Untuk Orang Tua Nah Lebih Lebih Dari Orang Tua Terulus Baru Kita Sedekah Baga Yang Pakai Bagus Udah Obati Penyakit Sedekah Semua Tua Kalau Masih Kalau Enggak Bagus Lari Ke Anak Bistri Itu Yang Paling Luar Istri Setelah Itu Mungkin Penaka Moden Adik Kakak Dan Seterus Itu Yang Paling Mengobati Khusus Orang Tua Itu Yang Luar Biasa Orang Tua Dikasih Ya Allah Tidak Doa Udah Senyum Dia Diri Obat Apalagi Pakai Doa Luar Biasa Dicom Kita Bisa Bagus Terus Disini Kita Dari Wabat Kita Sederka Yang Perbaik Amin Dari Wabat Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabatuh 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 Pada Hadis Ida Mahatab Nuh Adem In Kota Amal Luh Ini Masalah Ini Masalah Mu'imami Solat Janazah Lebih Abdelmana Ada Seorang Alim Disitu Dengan Anaknya Yang Dandar Bukannya Bukan Dibilang Jahil Ngerti Aja Gerti Lebih Abdelmana Diantara Kedua Orang Tersebut Apakah Orang Alim Atau Anaknya Yang Mengimami Janazah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Disini Sebenarnya Hilaf Diantara Para Ulama Ahli Bigi Berkaitan Dengan Semang Ahak Di Imam Menjadi Janazah Siapa Yang Lebih Berat Menjadi Imam Janazah Siapa Yang Lebih Berat Ini Hilaf Diantara Para Ulama Kalau Kita Lihat Dari Imam Syabhi Itu Nanti Ada Beda Banyak Sekali Ada Matakan Yang Sebagai Wilayah Bahkan Yang Punya Wilayah Daerah Kekuasa Termasuk Misalkan Kalau Disini Kelas Terwe Yang Itu Punya Ak Untuk Menjadi Imam Nah Tapi Yang Lebih Detil Diantara Itu Di Antara Sekian Bajah Yang Bajah Itu Pemimpin Wilayah Yang Kedua Adalah Angu Yang Ketiga Adalah Yang Dikasih Wasiyah Dikasih Wasiyah Tapi Kalau Kita Lihat Imam Syafi Lebih Menekankan Kepada Angu Walaupun Ada Yang Menekankan Kalau Si Yang Mau Meninggal Kasih Masya Kalau Saya Tiga Pulang Yang Menyolatin Itu Banyak Seperti Abu Rasul Walaupun Meninggal Dia Bila Kalau Saya Tiga Jadi Imam Abu Rasul Punya Anak Tapi Yang Ditujuk Adalah Walaupun Meninggal Menuju Usman Dan Waktu Dia Meninggal Bukan Abdud Bid Tidak Usman Begitu Juga Sahabat Sahabat Lain Dia Tujuk Sahabat Yang Jadi Imam Aisyah Rp Kalau Saya Meninggal Abu Jadi Imam Akhirnya Aisyah Meninggal Abu Jadi Imam Jadi Dari Dasar Akhirnya Sebagian Ulama Menatakan Berarti Yang Dikasih Wasiat Tetapi Sakhi Walaupun Dikasih Wasiat Tapi Harus Tetap Pakai Ijin Dari Ahli Waris Lalu Itu Bagaimana Itu Kan Bukan Berarti Dapat Wasiat Langsung Jalan Boleh Danya Kepada Ahli Waris Bagaimana Almar Bu Ngasih Wasiat Kepada Ini Maka Ahli Waris Tetap Harus Dimitai Ijin Dan Ahli Waris Bagus Ngasih Ijin Kepada Yang Di Asia Tapi Kalau Tidak Ada Wasiat Berarti Ahli Waris Lebih Berhak Berarti Kalau Kita Ada Sekian Banyak Pendapat Tentunya Ahli Waris Lebih Berhak Jadi Anak Lebih Berhak Menjadi Imam Tetapi Ketika Ada Ulama Apalagi Ulama Luar Biasa Dan Burunya Demen Bang Maka Ahli Waris Bagus Minta Untuk Menyalahkan Ayah Itu Bagus Jadi Tetap Lebih Berhak Yang Lebih Berhak Adalah Si Anak Makanya Kalau Orang Menter Di Ulama Ada Anak Yang Pasti Tawar Laku Untuk Lebih Berhak Untuk Apa Lebih Pantas Jadi Maka Dari Ijama Terbunuh Ada Ini Lebih Bagus Tetapi Ketika Anak Itu Tidak Maha Untuk Bahkan Diminta Dari Maka Dari Jadi Inti Kesimpulan Pertanyaan Tadi Siapa Yang Duit Anak Tapi Juga Anak Boleh Meminta Termasuk Hakti Mau Masih Siapa Menunjuk Siapa Tapi Walaupun Ahli Majid Sudah Memuasiahkan Kepada Wasiah Itu Tetap Membalikan Kepada Si Anak Jadi Kalau Kita Orang Tua Nih Kita Bisa Ya Lagi Apul Gida Tapi Kalau Kita Yang Disintai Sama Anwar Maka Ada Dari Sari Untuk Bukakan Hanya Karena Tentunya Disitu Secara Otomatis Kita Sudah Melakukan Karena Kita 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 Menyolati Menyolati Tapi Ada Orang Tua Kita Menyolati Tapi Dia Pengen Anak Jadi Iman Anak Nyeri Apal Burunya Tau Bahwa Lahan Buru Masih Itu Bapak Nyeri Pengen Dinyolati Maka Walaupun Ini Tangga Kasih Tau Karena Memang Bapak Nyeri Pengen Apa Karena Lebih Apal Lebih Bagus Anak Tersebut Lebih Bagus Kalau Tidak Bisa Lalu Diterangkan Kepada Orang Alim Yang Dicintai Jangan Tunjuk Orang Yang Yang Dicintai Bisa Al-Babun Karena Doa Dari Orang Yang Dicintai Terlebih Daripada Yang Tidak Ada Cinta Apalagi Tidak Kenal Tidak Kenal Tidak Kenal Tidak Wallahu Alam Al-Fatihah